Saudara tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang berinovasi dengan membuat sabun cuci tangan antiseptik berbentuk tisu. Sabun ini ramah lingkungan karena berbahan baku daun jambu air yang biasanya terbuang percuma. Tiga mahasiswi jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Malang ini berhasil memanfaatkan daun jambu air yang biasanya terbuang percuma menjadi bahan baku sabun cuci tangan antiseptik. Uniknya lagi sabun cuci tangan ini berbentuk lembaran tisu dan langsung habis ketika digunakan mencuci tangan. Proses pembuatannya pun cukup mudah menggunakan daun jambu air yang memiliki kandungan saponin yang terbukti efektif membunuh bakteri dan kuman sebagai antimikroba. Sebelumnya daun-daun ini dipila dan kemudian dipanaskan dengan suhu khusus. Setelah kering daun kemudian dihaluskan. Serbuk daun ini kemudian dicampur dengan minyak zaitun dan sodium lauryl sulfat. Kemudian bahan ini dicetak di atas kertas antiseptik dan dipanaskan kembali hingga menjadi lembaran kertas sabun berbentuk tisu kecil. Serbuk ini kemudian dikemas dalam kantong kecil. Saat digunakan sabun langsung lurus saat bercampur air. Jadi tidak ada sampah yang dihasilkan. Kami ingin memanfaatkan daun yang cuma dibuang begitu saja yaitu daun ekstrak daun jambu air. Karena di wilayah kami cukup melimpah, kami ingin memanfaatkan tersebut untuk diciptakan menjadi sabun pepper soup. Keunggulannya itu dari ekstrak daun jambu air tersebut mengandung saponin yang lebih tinggi dari daun yang lain. Sehingga dapat menjadikan antiseptik, kemudian kami menggabungkan dengan kandungan minyak zaitun yang dapat melembabkan kulit. Saat ini sabun ini sudah dipasarkan via daring maupun di berbagai marketplace dengan harga Rp10.000 per kantongnya. Karena bentuknya yang ringkas, mereka berharap sabun cuci tangan hasil inovasi mereka ini mampu menjadi solusi setiap orang untuk mencuci tangan saat berpergian, tanpa perlu lagi membawa botol sabun sendiri.